PEMBICARA 1 Di sini potensi lahan pasang surutnya luar biasa tinggi. Sebagai contoh, di desa ini saja ada 1.200 hektare. Walaupun musim kemarau, dengan curah hujan di bawah 100 mm, tapi kita siapkan lahan, sehingga pada saat hujan kita siap tanam. Jadi targetnya untuk di kecamatan ini, di sini ada 27.000 lahan seperti ini. Kalau kita olah semua, ada hujan di September, kita akan tanam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Kita mengolah lahan dalam rangka percepatan, olah lahan mendukung luas tambah tanam di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyu Asin. Tapi saya melakukan ini mencerminkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan siap. Sebagai penanggung jawab pemanfaatan Al-Sintan Nasional, mengharapkan tidak hanya di Banyu Asin, tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan, tapi secara nasional gerakan Al-Sintan Bantuan Pemerintah untuk mendukung tidak hanya luas tambah tanam, juga untuk mendukung percepatan panen. Optimalkan Azintan! Yes! 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 Di Anu, ringan, ringan biayanya, ringan makannya ya.